Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nafir Daus Supervisor dari PT Raja Sukses propertindo disini saya ingin berbagi beberapa tips cara memaksimalkan produk knowledge nah disini untuk para marketing sangat penting banget namanya menghapalkan produk knowledge apalagi sales atau marketing baru ya itu modal awal mereka untuk berjualan nah itu semua aja kayak senjata mereka buat terang nah jadi menghapalkan produk knowledge ini sangat penting sekali karena ini adalah senjata kita buat jualan nah disini saya ingin berbagi beberapa tips kepada marketing atau sales baru agar cepat menghapalkan produk knowledge yaitu yang pertama kita harus rutin sosialisasi nah rutin sosialisasi ini contohnya itu seperti canvassing nah yang sering kita lakukan kepada sales atau marketing itu setiap hari kita laksanakan canvassing nah dan di hari minggu pun itu kita lakukan cut today nah disini sangat penting sekali pada saat canvassing itu menjelaskan produk menghafalkan produk kita sekali menghafalkan yaitu harga produk knowledge kita manfaat produk kita nah itu sangat penting banget itu buat marketing-marketing baru juga nah semakin sering kita lakukan sosialisasi ini semakin rutin semakin sering setiap hari maka kita cepat menghafalkan produk yang kita jual nah ketika kita mendapatkan customer atau konsumen itu kita sudah gak gugup ataupun gak pusing lagi tentang produk knowledge kita karena kita sudah rutin menjalankan sosialisasi nah disini marketing baru sangat penting banget yang namanya sering canvassing karena itu melatih mereka untuk jualan sekaligus menghafalkan produk knowledge yang sedang kita jual nah yang kedua yaitu memahami jenisnya memahami jenis jenis produk knowledge kita ini ada tiga aspek yang pertama itu kita mengetahui karakteristik dari produk kita dulu nah produk kita ini apa sih yang kita jual nah contoh property nah property kita harus hafalin dulu nih rumah yang kita jual itu karakteristiknya seperti apa misal rumah ini tipe 3060 tanahnya berapa ukuran lebarnya berapa nah itu harus kita benar-benar hafalin dulu nah itu sama aja kayak karakteristik dari produk yang kita jual nah yang kedua itu aspek yang kedua itu manfaat nah kita harus tahu dulu manfaat kita menjual produk kepada konsumen konsumen itu harus tahu manfaat yang mereka bisa dapatkan dari membeli produk ini apa nah dari manfaat ini yang harus kita lihat itu seperti lingkungan sekitar dekat dari sekolah, pasar, atau perubahan sakit itu salah satu dari contoh manfaat dari mereka membeli produk kita nah itu wajib kita jelaskan kepada konsumen atau customer nah seperti yang pertama tadi karakteristiknya mereka harus tahu juga nih karakteristik apa yang kita berikan produk kita yang milikin nah itu kita jelaskan juga ke mereka nah disini manfaat itu sangat penting banget untuk meyakinkan konsumen agar mereka mau membeli produk kita nah ini kita sebagai sales atau marketing baru sangat penting untuk melihat manfaat apa yang mereka dapatkan setelah membeli produk kita yang ketiga yang ketiga aspek ketiga yaitu kepuasan dari produk dengan akurat nah maksud kepuasan dari produk kita ini yaitu tadi sambil kita harus tahu manfaat produk yang kita jual ini apa kalau manfaat dari produk kita ini konsumen menerima dengan baik otomatis jelas konsumen akan merasa puas karena membeli produk kita nah manfaat yang kita berikan tadi itu harus benar-benar akurat agar mereka kepuasan mereka itu benar-benar terrealisasi nah apa yang kita sampaikan itu bukan hoak atau bohong jadi manfaat yang kita jelaskan itu akan mereka rasakan ketika mereka membeli produk kita itu ya teman-teman nah yang terakhir yaitu kreatif serta jangka panjang masuk kreatif ini kita sambil menjual produk produk kita sendiri kita harus melihat kompetitor kita juga kenapa mereka bisa jualan banyak atau apa nah kita lihat produk mereka ini semakin berkembang atau tetap sama seperti kita nah kalau kita sering melihat kompetitor yaitu kita lihat produk mereka wah semakin bagus nih ada perubahan dari segi genteng ataupun itu naik kita wajib juga sampaikan ke perusahaan kita karena disini produk itu bagian terpenting dari sebuah perusahaan atau bagian terpenting dari sales karena itu mempengaruhi dari penjualan kita sendiri oke teman-temannya itu tiga tips cara memaksimalkan produk knowledge ya kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf saya akhiri wabilaitu wahlidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh